Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, Basuki Hadimulyono melakukan audit fasilitas Stadion Kanjuruhan yang disebut tidak layak digunakan hingga menewaskan 130-an orang Kamis 13 Oktober. Basuki mengungkapkan ada 7 poin hasil rekomendasinya saat mengunjungi lokasi kerusuhan selesai pertandingan Arimayafsi vs Persebaya ini. Ia menyinggung soal tangga dan pintu stadion yang dianggap tidak memenuhi standar. Sehingga pada saat kejadian penonton terjatuh karena anak tangga yang tidak standar mulai dari tinggi dan juga lebarnya. Kementerian PUPR mendapati tidak adanya pintu darurat yang dapat digunakan oleh penonton. Basuki mengungkapkan di stadion tersebut ada pintu yang digunakan keluar masuk mobil, misalnya mobil ambulans atau pemadam kebakaran. Namun pintu servis ini tidak bisa diakses oleh penonton. Selain itu, Basuki juga menyinggung soal adanya pagar pembatas penonton yang mudah dilompati. Ia juga menyevaluasi soal kamar kecil dan penerangan stadion kanjuruhan. Basuki mengungkapkan semua temuannya ini akan dilaporkan ke tim gabungan independen mencari fakta atau TGIPF. Selanjutnya, Basuki mengatakan pihaknya akan mengadakan penganggaran untuk perenovasi stadion kanjuruhan. Sebelumnya, TGIPF juga telah melakukan investigasi terkait kondisi stadion kanjuruhan sendiri. Anggota TGIPF, Reynald Kassali, menyebutkan kondisi pintu stadion kanjuruhan disebut sempit dan juga bersekat. Reynald menyamakan pintu tersebut layaknya pintu di penjara. Selain itu, menurut investigasi yang dilakukan, Reynald menyebut pintu yang menuju pintu keluar curam. Dirinya pun menyimpulkan dalam keadaan normal, penonton tidak akan dapat berjalan dengan cepat apalagi keadaan ricu. Yang ketiga yang berhubungan dengan musibat ini, Banyak, sudah beberapa yang disikir oleh banyak tim. Pertama tentang tangga-tangga tribut. Oke, tanggap ribu diripun, itu enggak ada tanggapnya, dia langsung ke patung dulu. Jadi, patung-patung dulu. Masuk turun dalam kondisipannya, mungkin dia tidak lebih susah. Yang kedua, pintunya. Ya, pintunya itu jadanya, tadi ini, yang tinggal orang-orang dari tanggapnya, itu ada pintu. Jadi, enggak ada progresnya. Dan, bermacam-macam, ada pintu harmonika yang orang, ada yang swing. Ini adalah kondisi panik. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!